Oke guys, balik lagi bersama gue di channel gue, Adi Setiap Diary Oke teman-teman, gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman kabarnya baik-baik aja ya Oh iya teman-teman, sebelumnya gue juga mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah bantu Like, comment, dan subscribe video ini ya teman-teman Oke, satu pertanyaan lagi teman-teman Gimana teman-teman, lancar gak puasanya hari ini? Semoga puasa teman-teman lancar ya Dan bertahan sampai maklumat dan akan hingga sebulan ya teman-teman Oke teman-teman, balik lagi nih Jadi pada kesempatan kali ini, gue mau berbagi rahasia atau tips ke teman-teman Gimana sih caranya supaya kurang-kurang darah itu bisa cepat besar teman-teman Pasti teman-teman penasaran kan? Oke teman-teman, gak usah lama-lama kali ini Rahasia ini sebenarnya sih sederhana Yang penting teman-teman bisa konsisten Oke teman-teman, skuy Oke teman-teman, balik lagi Nah teman-teman, sebenarnya rahasianya sih sederhana ya Ini teman-teman rajin aja nih Tuh Lihat Dijemur ya Sambil direndam Nah Ini ada Ganteng nih Dan si jenggo nih Disini ada si macan Nah terus disini ada si jarot nih Tuh, gini aja teman-teman Jadi Setiap pagi lah Terserah teman-teman Di daerahnya muncul matahari ya Jam berapa Kalau sinarnya udah bagus kayak gini nih Dijemur dan direndam Ini bisa 15-20 menit ya teman-teman Sampai nanti Dia keluar pup dan keluar Uratnya saya juga Nah Habis dijemur kayak gini Nanti teman-teman bisa mani-in Terus disikat teman-teman Baru Langsung dikasih makan Jadi yang penting teman-teman Konsisten aja sih Kuncinya Biar Tortoise teman-teman Atau kura-kura darah teman-teman Ini bisa Cepat besar ya teman-teman Tuh Kan Ini gua keep ya Udah pada mau 2 tahun ya teman-teman Nah ini dari ukuran 7 atau 8 cm Ini juga 6 dari 7 cm Nah kalau 2 ini nih dari 5 cm teman-teman Ukurannya juga hampir sama ya Tuh yang satu juga Kita persecut ya teman-teman Sejantang Nih Tuh Jadi intinya teman-teman Konsisten aja sih Dijemur Sambil direndam teman-teman Hingga Kuratesnya keluar ya teman-teman Oke teman-teman Dan skuy Oke teman-teman Balik lagi nih Nah Jadi Ini kan Udah Tadi Sempat gua videoin ya Tadi gua sikat juga nih Kura-kuranya Sama Ini ya Kandangnya Tuh udah bersihkan Nah Tipsnya Setelah kita jemur dan rendam Kita sikat semuanya Baru deh Langsung kita sambil kasih makan Nih dia nih Makanannya nih Nih ya teman-teman Jadi Untuk ukuran segini sih Terserah Boleh dipotong atau enggak Cuman gua lebih Seneng langsung kasih gini aja teman-teman Tuh Tuh ya teman-teman Tuh Langsung kasih gini aja Nah Ini kan ada lagi nih Nah Ini biasanya langsung gua kasih gini aja teman-teman Tuh Nah Jadi gitu sih Salah satu rahasianya teman-teman Lahap banget kan makannya Oh iya Kalau bisa ini ditaruhnya di tempat teduh ya teman-teman Biar enggak kena Sinar matahari lagi Atau enggak kepanasan lah Soalnya kesian juga teman-teman Tuh Lahap banget kan Ini batangnya juga enggak apa-apa ya teman-teman Kalau teman-teman mau sekalian kasih Kalau gua sih Biasanya untuk ukuran segini sih langsung gua lempar aja ya Kalau pas masih agak kecil baru gua potong-potong Tapi kalau udah untuk ukuran segini sih Udah enggak masalah Udah lumayan kuat lah gigi-giginya Buat Motong-motong atau gigit-gigit sayur ya Tuh lihat tuh Si jarot Lahap banget kan Kalau untuk pardalist gua enggak tahu nih Emang tipikal mungkin Emang punya gua aja kali ya Karakternya jadi Enggak terlalu apa ya Bar-bar kali ya Kalau suruh kata sih emang Bar-bar banget ya tuh Popater list tuh Anteng aja tuh Nih lihat nih Sua katanya nih tuh Kan Ini makannya santuy aja gitu Tuh kronius-kroniusnya nih Dari si jarot nih Nantilah ada edisi spesial Buat kita ukur Lagi kura-kura nya teman-teman Tuh Iya kan teman-teman Jadi biasanya kalau habis dijemur Terus Disikat ya Di mandi-in direndam juga tadi kan Sambil jemur Nah Kalau udah selesai Langsung kasih makan kayak gini Wah Itu udah Mungkin Tortoise keeper Emang udah familiar lah Karena emang Bagus banget Buat kura-kura darat ya Kayak gini Buat Cepat tumbuh besar ya Teman-teman Tuh Ini kalau ini udah Tinggal dikit aja nih Kita ambilin dari sini Kita petek batang aja Aduh Ada batangnya nih Langsung kita tambahin buat si jarot Tuh Tuh kan Tuh lahap banget teman-teman Oh iya Teman-teman sendiri Boleh juga ngasih kalsium ya Ditaburin aja gitu kan Ini Gue sendiri sih Hari ini gak gue kasih kalsium ya Karena Kemarin Kemarin udah gue kasih kalsium ya Untuk kalsium sendiri sih Gue gak ngasih setiap hari ya Teman-teman Bisa dua hari sekali Atau tiga hari sekali Ini kebetulan lagi gak gue kasih Itu hanya vitamin tambahan aja sih Wah Ini yang punyanya puasa Kura-kuranya mamuk banget ya terus Siang-siang Oh pagi menggelang siang ya Sorry Tuh Tuh Lihat tuh si fardalis ya Bengong aja Wah Langsung makan Tuh Makannya lebih santuy ya teman-teman Dibandingkan dengan sulcata ya Tanggawa Nampak Tua Tuan Tua Teman Tekan Tua Teman Tua Tu Tua 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 ini pardalisnya benar-benar ini Oke teman-teman school Oke guys balik lagi nah gimana teman-teman sedikit rahasia dan tips dari gua supaya kura-kura sulkat atau paralis kita bisa bertumbuh atau pertumbuhan itu lebih cepatnya jadi teman-teman bisa dengan cara di jemur kasih makan ini udah wajib banget sih pasti kura-kura temen-temen kalian cepat besar walaupun ada mungkin keyboard-keeper lainnya mereka sambil di rendah dikasih lampu atau gimana nah tergantung leader atau teknik teman-teman sendiri teman-teman sukanya gimana yang penting teman-teman konsisten lakuin itu nanti kurang-kurang pasti gua yakin cepat besar juga mungkin sama kali ya seperti punya gua ya udah hampir mau dua tahun ini belum dua tahun nih udah sebesar itu kan Nah mungkin itu aja teman-teman untuk rahasia dan tipsnya dan semoga teman-teman puasanya bisa lancar ya teman-teman Oke terima kasih teman-teman yang udah bantu di like comment dan subscribe ya teman-teman semoga apa yang gua buat bisa menghibur teman-teman untuk menemani teman-teman puasa Oke see you next vlog ya bye bye